Intro Ditlantas Polda Metro Jaya mulai memperlakukan penindakan ITLI pada 3 Februari 2020 dan bagaimana hasilnya sejauh ini sudah ada Kasup Ditgakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak, kalau dua hari penerapan kemarin kan ada 341 pelanggaran. Nah hari ini kan sudah mulai penindakan nih Pak. Bagaimana Pak hasil evaluasinya Pak? Nanti kami informasi besok hari ya, karena kita bekerja kan operasionalnya itu 24 jam. Mulai dari 00-00 sampai dengan 24-00. Berarti nanti malam baru bisa kita informasi berapa jumlah pelanggaran nanti kita kalkulasi. Kalau sejauh ini Pak, mungkin boleh diupdate per saat ini Pak? Saya belum dapat informasi dari BKOPIS ya, nanti kita akan informasi deh. Oke, Pak sebenarnya kalau dari evaluasi sejauh ini mungkin Bapak belum mau menyebutkan datanya, tapi kira-kira pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu sebenarnya apa sih Pak? Oleh kendaraan Rada 2 ini Pak? Jadi kita kan sebenarnya sudah melaksanakan uji coba ya. Jadi tanggal 26 sampai dengan 31 Januari 2020. Itu dari 941 pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran melintas Jalur Baswee, sepeda motornya. Terus kita lakukan lagi uji coba dan tahap sosialisasi tahap kedua. Itu dari mulai tanggal 1 Februari sampai 2 Februari. Itu selama 2 hari ternyata memang jumlah pelanggaran 341 paling banyak tetap sepeda motor melintas Jalur Baswee. Jadi sampai dengan masa uji coba 2 tahap tersebut, ternyata melintas Jalur Baswee itu masih yang tertinggi pelanggarannya. Masih terus dilakukan ya Pak ya? Nah kemudian bagaimana upaya yang akan dilakukan? Apa saja upaya yang akan dilakukan oleh pihak di Atlantas Polda Metro Jaya ini untuk kemudian bisa membuat jerani para pelanggar, selain dengan menggunakan pengawasan dari kamera ITLI pastinya? Ya macam-macam ya. Sebenarnya metode yang kita gunakan untuk menjaga pelanggaran melintas itu bermacam-macam. Tidak hanya enforcement. Sebenarnya kalau saya pribadi sih enforcement itu adalah gradasi yang terakhir. Kita juga ada metode education, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan hibauan-hibauan. Kemudian juga metode engineering, kita kerjasama dengan beberapa pihak terkait, dinas terkait. Misalkan saja pengendara yang sering naik di atas rotoar seperti kayak di kokan. Itu kita menggunakan metode engineering. Karena di metode enforcement ternyata kok gak kapok-kapok gitu kan. Akhirnya kita menggunakan metode engineering. Kita pasang bolat-bolat. Bolat-bolat itu kayak panjang-panjang gitu kan. Sehingga pengendara itu tidak bisa lagi naik sepeda motor. Jadi bermacam-macam gitu. Jadi termasuk juga sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak penyedia aplikator dari transportasi online. Kita minta supaya pelanggar-pelanggar dari ojek online itu, itu bisa didatakan, bisa kita rekapotulasi pelanggarannya. Terus kita minta supaya bisa diberikan suspend lah. Nah ini benar-benar bisa realisasi kerjasamanya sekali lagi bahwa itu adalah salah satu metode encouragement, memotivasi. Memotivasi dari drivernya untuk tidak melakukan pelanggaran unitas karena dikhawatir di suspend. Jadi sebenarnya metode yang diupayakan oleh Polri untuk mencegah pelanggaran unitas itu banyak. Dari metode education, encouragement, engineering, maupun enforcement gitu. Ya Pak, tapi kan ini kalau dari hasil evaluasi saat sosialisasi kemarin ternyata memang terbanyak masih terus melintas di jalur busway. Kemudian di dua hari ini juga tadi saya punya datanya yang terbanyak juga melintas lagi di jalur busway. Untuk kemudian ini pertanyaannya, seberapa optimis Pak? Keberadaan dari kamera-kamera pengawas ITLI ini bisa kemudian efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jakarta? Ya terus kita optimis kok, karena kan kita sudah punya bahan evaluasi dah. Kita juga punya rujukan karena di tahun 2019 itu kita bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas untuk pengembali mobil itu sampai dengan 44,2 persen gitu. Jadi kita optimis gitu. Dan memang ITLI ini efesien juga karena sekali lagi bahwa pelanggaran itu bisa diawasi 24 jam gitu kan. Petugas juga tidak harus berinteraksi dengan masyarakat yang pengguna jalan di lampangan. Terus juga kamera ini kan juga bisa mengawasi sekali lagi 24 jam ya. Jadi memang otomatis sebenarnya ini sangat efesien. Kita tidak usah menggunakan anggota banyak juga di lapangan untuk melakukan perintahkan. Karena cukup dengan kamera mengawasi saja itu sudah bisa mendeteksi pelanggarannya gitu. Jadi kita sangat optimis karena terbukti di tahun 2019 bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas gitu. Untuk kendaraan roda 4 ya harapannya juga di kendaraan roda 2 ya Pak. Pak Fahri terakhir nih Pak. Ini kan saat ini penerapannya memang hanya berlaku untuk kendaraan dengan plat B saja ya Pak. Karena berada di wilayah Gakum dari Polda Metro Jaya. Nah ke depannya apakah kemudian akan ada kolaborasi bagi para pelanggar yang melakukannya di Jakarta tapi kemudian dia menggunakan kendaraan roda 2 dengan plat selain B. Misalnya dari A dari Banten kan itu juga sering lalu lalang ya Pak. Atau F dari Bogor begitu yang sering lalu lalang di wilayah DKI Jakarta mungkin Pak? Ya tentunya. Saat ini kita sudah tahapan integrasi database kendaraan motor kita dengan database dari Kualitas Pori. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan database kendaraan motor secara nasional. Dan memang juga selain itu bahwa bukan berarti di luar dari Pak B bisa melakukan pelanggaran lolitas. Tidak karena pelanggaran lolitas itu tetap terdeksi oleh kamera itu secara otomatis. Namun penindakannya itu dilakukan secara konfesional dengan cara petugas back office AT itu memberikan informasi kepada petugas lapangan selanjutnya langsung melakukan penindakan. Baik terima kasih banyak Pak Fahri sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected.